Hey ciao, balik lagi di channel Cici Raca Cintian, gue mau bikin recreate makeupnya Gisela Anastasia pake makeupnya dia juga pake Madam G, jadi aku udah beli sepaket nih nanti linknya aku taruh di bawah juga kalau kalian mau coba, so berhasil apa enggak, keep on Video recreate ini segmen baru sebenernya di channel aku, jadi aku bakal recreate beberapa makeup-makeup artis perempuan gitu or singer, ya pokoknya orang ternama gitu, dan kali ini aku pengen bikin si Gisela, karena aku baru belanja Madam G, iseng, enggak sih sebenernya belanjanya udah dari lama, tapi baru sepak bikin video sekarang my bad anyway, sebenernya ini sepaket, tapi aku gak punya base-nya, gak punya foundationnya Madam G jadi aku bakal pake base yang aku punya ini pake something my favorite cushion right now so kalau bisa diliat disini ya ini tuh Gisela itu tipe makeupnya lebih kayak yang flawless terus blush onnya ketara banget ada shading dikit, alisnya rapi udah sih kayak eye makeupnya juga gak terlalu ribet gimana karena matanya juga sipit sama jadi ya ayo kita mulai semoga bisa ya gimana dari base dulu aku bakal pake cushion honestly aku cukup impress ya dia punya desain kayak lucu-lucu sebenernya aku paham kenapa dia bisa jual murah karena dia jualnya tuh porsinya aduh porsinya kecil sebenernya jadi sebenernya make sense kalau mereka bisa kasih harga yang affordable terus ini udah ada puffnya cuman gak make sense-nya tuh karena mereka terlalu affordable ya oke betul ini kaca yang ketutu aku pamerkan di video sebelumnya mau langsung di set aja sebenernya tapi aku mau bake di under eye dulu wow ini berwarna banget sih bedaknya hopefully pas di blend warnanya udah masuk ke kulit aku ya karena nih ini kan belia sepaket nih jadi warnanya tuh gak bisa milih gak tau juga pertimbangannya apa mereka masukin warnanya di dalam paket itu oke mungkin ini yang dianggap paling netral untuk target market Indonesia tapi yang aku lihat itu makeupnya Giselle tuh kayak kelihatan daerah-daerah highlightednya jadi nanti kalau misalnya pake bedak masih kurang terhighlight aku bakal pake eyeshadow lagi sih buat warnain aku padetin lagi aja di muka karena biar ada coverage lagi aja tambahan biar lebih flawless karena Giselle tuh makeupnya bener-bener flawless gue gak ngerti lagi kayak berapa ratus skincare yang dia pake ke mukanya apa emang bauan lahir dari bayi udah begitu mulus banget coy kayak impian semua wanita sebenernya kalau kalian pengen lebih banyak coverage dan pengen lebih ringan gak pengen pake foundation gitu bisa pake kayak gini tekniknya jadi bedak tabur yang ada warnanya kalian padetin tapi sebelumnya pake ini dulu ya pake moisturizer atau sunscreen pokoknya pake base dulu gitu biar bedaknya rempel tapi gak langsung ke pori-pori oke sudah gak langsung berwarna eyebrow-nya ada sih di paket tapi dia ngasihnya the thing that I don't really like karena di ini adalah eyebrow pencil yang beneran berupa pencil bukan yang retractable gitu aku lebih prefer eyebrow yang retractable again mungkin ini karena paketnya murah banget ya ini selalu seribu doang gue dapet full face wah gila aduh emang sih Madame G Madame Giselle ya you are amazing dan gak ada brush-nya juga so yeah we'll figure it out later gak ada rautannya gak ada ininya juga gak ada brush-nya bener-bener pencil alis biasa warnanya oh kirain gak keluar mata gue yang gak keliatan gak pake softline soalnya warnanya abu-abu gitu tapi hopefully masih bisa di-brush ya susah nih pake eyebrow sekarang karena udah gondrong banget dan gondrongnya berantakan maaf ya Giselle kalau makeupku tidak serapi makeupmu karena memang beda bahan sih bawaan ya tolong juga jangan dihujat kalau makeup aku gak mirip-mirip banget karena emang yang paling penting dari makeup adalah muka aslinya itu yang susah rasanya tuh gatel pengen botakin aja nih alisnya daripada gak bisa dibentuk cuman kayak gak ikhlas juga kalau lagi gak pake pensil alis pasti aku kayak gundul nanti bisa liat momo kan kayak tuyul kayak jadi galau kalau dengan mata minusku yang lagi gak pake softline sini sih terlihat cukup oke alisnya tapi sepertinya kalau dengan mata dengan softline atau dengan kacamata pasti tidak oke sedih ya bo gak pake say oke aku mau brush biar gak kayak sincan oke not so bad buat alis yang udah berantakan karena gak bisa cabut alis di tengah pandemi ya aku bakal mulai move on ke eyeshadow nih di paketnya aku dapet satu palette woy kayak gue bingung banget madame G bisa serus ribu dapet woy gila ini paletnya sebenernya ini tuh tipe palette yang kayak you know makeup yang kayak novo yang murah-murah banget gitu emang yang kayak harganya cuma 20-30 ribu jadi it's totally make sense banget dan ini ada kacanya BTW ya di dalam jadi leh uga bep kalau kalian lagi kayak pengen explore iseng nih cari makeup apa ya yang bisa dicobain gitu lagi bosen atau kayak cari makeup yang murah tapi leh uga gitu buat dimainin maksudnya aman buat di muka ya karena makeup kan sensitif mungkin kalian bisa coba ini sih kayak menurut aku ini cukup oke untuk harga dan untuk dicobatnya setelah pake itu aku ini bakal tumpuk-tumpuk warna coklat aja sebenernya karena pas aku liat di fotonya Giselle tuh kayak makeupnya bener-bener ya plain brown eyes aja sih cuman aku bakal bikin ya seadanya aja sih basically ya karena adanya ini doang gak tau kita harus berkarya dengan apa yang ada asik aku tuh suka Giselle karena dia tuh tampil kayak apa ya apa adanya gitu loh gak lebay terus cantik aja gitu diliat aja gak ngerti kenapa apalagi kalau dia lagi sama gempi ya coklat banget kalian suka masih liat kayak aku lebih keparah karena nge-fans gempi deh jadi suka liat Giselle mungkin kalau gak ada gempi aku tidak melirik Giselle aku lebih melirik papahnya gempi ya yang lebih gemes ya emang tolong jangan diprotes selera saya memang seperti itu oh iya aku bakal harus blend dulu si bawah mata kenapa aku suka taruh bedak dulu di bawah mata ya baru nge-hilangin eh baru pake eyeshadow terus baru dihilangin supaya kalau misalnya belepetan itu bisa di brush aja gitu jadi ilang guys kasih tau aku di kolom komen ya kalian tuh suka kalau aku bikin video singkat atau panjang tapi banyak ilmunya atau banyak kayak banyak ngobrol-ngobrol mulai gitu karena aku personally lebih suka ngobrol enang anaknya basically basically gitu aja sih gak usah cari pembelaan Jen emang jadi aku tuh suka kayak agak susah buat ngerem kalau lagi ngobrol terus kayak kalau ngedit ya karena aku pemales jadi aku ngeditnya cuma kayak semua video dijadiin satu hahahaha makanya kalau kalian liat tuh kayak video aku kenapa kayak puan jempol iya udah beletnya lagi parah banget dah oke sebenernya makeup matanya udah cuman aku pengen pakein one little touch lagi di ujung supaya lebih belet artis jenah kalau belum pake ini rasanya belum jadi artis beb tipis aja banget sebenernya ya dan makeup matanya tinggal aku pake bulu mata and then i'll be back alright ini aku udah selesai pake eyeliner sama pake eyelashes juga yang agak heboh kayak gisel nih ceritanya emm terus mau pake apa namanya bronzer dulu ini juga masih dari paket yang sama aduh pas pake apa ternyata ya aku gak suka sama apa dia punya ini apa aku gak suka dia punya eyeshadow karena dustinya parah banget apa kenapa gue jadi lupa sih namanya berbubuk cenah apa ya sih biasanya fallout oke sorry my bad falloutnya banyak banget sampe tuh tadi mataku perih sampe akhirnya aku nunggu kayak sekitar 15 menitan baru bisa filming lagi karena kayaknya kena apa si fallout itu agak-agak masuk ke mata tapi affordable kita happy-happy doang kalo pake bareng affordable tapi produknya pigmented aja tuh udah bagus gitu loh karena banyak produk yang affordable dan tidak pigmented sama ya ini bronzernya juga powdery banget setelah aku coba ke muka bahkan pas aku giniin aja pas aku apa namanya brush ke muka itu keluar kayak ada dustingnya maaf ya kalo bahasanya gak bener otaknya lagi kebakar guys aku baru selesai kelas jadi pusing jadi aku mau make up kayak aku emang lebih cocok main make up deh dibandingin bekerja dengan sangat fokus kayak gitu oke next aku mau pake blush on pake brush yang mana ya aku cari brush kecintaanku kacamata kena lagi ke pindih ini yang nomor 03 sama ya semua warna yang dipaket ini aku gak bisa milih jadi bener-bener terima nasib aja tiba-tiba udah dateng dan menurut aku ini tergolong pigmented loh blush onnya luar banget suka banget deh ini kalo Giselle kan kayak blush onnya dimana-mana gitu kan ini pipi banget kan warnanya keliatan kan jadi aku juga akan membuat seperti itu oke done next mau pake highlighter yang sebenernya aku sih gak melihat itu pada makeupnya Giselle tapi I just want gak apa-apa dong makeup-makeup gue aku pake warna dari eyeshadow ini tapi aku pake yang paling putih dan kan jadi efeknya subtle aja gitu gak yang lebay hello aku tidak ingin jadi badut aku pengen jadi kayak yang flawless kayak Mama Giselle udah yang sebenernya gak keliatan apa-apa ternyata di video yaudah gak apa-apa I don't mind terakhir aku mau pake lip cream ini ada boxnya sebenernya nih jadi packagingnya cukup niat menurut aku cuman kayak again itu kayak ngapain di boxnya jujur aku kaget waktu terima paket karena ternyata lip creamnya warnanya kayak gini cuy ngejreng banget mohon maaf gue ngejreng gak apa-apa kita pake aja ya siapa tau masih bisa aduh bingung gue gak jadi makeup Giselle nih kalo bibirnya kayak gini Giselle tuh bibirnya nude wahai tim madame G kalo kalian nonton kenapa kalian paketin warna begini di dalam pouch gue waktu beli ya gue ngarep dapet warna tuh yang nude yang kayak minimal ya minimal kalo gue gak suka pun masih kayak sekali-sekali bisa dipake buat makeup lu warna begini mau dipake kemana syai so ya selesai sudah tutorial makeup kita gimana mirip gak sama mama Giselle and i think that's all for today's video sih ya buat temen-temen yang udah nonton semoga temen-temen suka dengan konten konten semoga temen-temen suka dengan konten recreate ini dan semoga ketemu lagi di video lainnya cacian